Ketika kita lagi debat sama orang, kita akan beresiko tuh Kalau misalnya kita debat terus, lama-lama dia bisa sebel sama kita Bisa-bisa kita dikucilkan misalnya Jadi akhirnya kita mengalah Yaudah ngalah, yaudah lu yang menang, yaudah lu yang menang Kita menghindari konflik Karena konflik takutnya bisa-bisa kita jadi ditolak sama kelompok kita misalnya Terus apa lagi contohnya? Kita melucu Melucu itu apa sebenarnya? Melucu itu kan sebenarnya adalah sebuah sikap, sebuah tindakan ya Yang bikin orang jadi menerima kita gitu loh Kita bikin orang ketawa, orang seneng sama kita ya Akibatnya orang menerima kita ke dalam kelompoknya Bener nggak? Makanya kalau kamu lihat di sekolah, di kantor, dimanapun ya Di kampus, dimanapun Pasti ada orang-orang yang doyan ngebadut Dan orang-orang seneng sama dia Itu sebenarnya adalah cara dia Ngebadut itu adalah cara dia agar dia diterima oleh kelompok Agar dia dihargai oleh kelompoknya Agar dia boleh masuk Atau dia menjadi orang penting di dalam kelompok tersebut Dia mendapat pengakuan dengan dia menjadi lucu dengan dia bikin orang lain ketawa Bahkan mungkin lucunya juga ngejelekin diri sendiri ya Misalnya ngebadut gitu misalnya ya Dia ngeledek-ledekin diri sendiri Orang-orang jadi lucu, orang-orang jadi seneng sama dia Dan dia diterima di dalam kelompok Dia mudah diterima di dalam kelompok Dan itu yang terjadi Ingat coba waktu kamu masih SMA mungkin ya Paling-paling gampang itu Hal-hal yang seperti ini tuh berasa banget ketika kita masih sekolah Waktu kita masih SD, SMP, SMA itu berasa banget Karena di SD, SMP, SMA itu tuh berasa banget Geng-gengan ya bener gak ya Ada geng-gengnya dan segala macem Dan kita melakukan hal-hal agar kita bisa diterima oleh temen-temen kita Agar kita bisa diterima oleh kelompok kita Bisa istilahnya apa yang kamu lakuin waktu itu? Kamu ngeluk cuh kah? Kalau yang cowok mungkin kamu ikut tawuran kah? Supaya demi diterima oleh temen-temen cowok Atau apa misalnya kamu ikut-ikutan basket kah? Supaya bisa masuk ke dalam tim basket yang populer misalnya apa? Itu yang biasa kita lakukan waktu jaman sekolah dulu Terus apalagi contohnya? Agar bisa diterima oleh kelompok dan lingkungannya Orang melakukan apa? Misalnya pamer Ini yang paling kelihatan waktu jaman sekarang nih Ketika di jaman era sosial media Ya orang tuh pamer Pamer segala macem ya Pamer kecantikan, pamer kegantengan, pamer kekayaan, pamer kebaikan Pamer kebaikan, pamer kepinterannya Pamer payudara mungkin, pamer sixpack gitu Intinya tujuannya apa sebenernya pamer itu? Dapetin banyak likes dan banyak follower itu tujuannya apa sebenernya? Itu yang tadi yang saya bilang di atas itu Merasa diterima oleh orang lain, mendapatkan pengakuan dari orang lain Ya Karena orang yang diterima oleh kelompoknya Itu dia bertahan hidup Dia bisa bertahan hidup Nanggap ya Jadi dia ada insting Ada insting survival instinct Ada insting bertahan hidup Ketika kita mencari pengakuan dari orang lain itu Sebenernya itu adalah insting bertahan hidup gitu loh Supaya kita bisa survive gitu Ya inget ya Kalau inget waktu jaman dulu, waktu jaman purba Orang yang tinggal di dalam kelompok Dia bisa bertahan hidup Karena kalau misalnya diserang sama suku lain Atau diserang sama macan, singa, dan segala macem Dia ada temen-temennya yang ngebelain dia Yang melindungi dia istilahnya Tapi bayangin kalau kamu cuma sendirian Di hutan, di padang burun, ketemu singa Ya mati gitu kan Orang yang dikelilingi oleh orang lain Diterima dalam lingkungannya Dia punya kesempatan bertahan hidup yang tinggi Makanya kita punya insting Untuk ingin diterima oleh orang lain Untuk ingin diterima dalam kelompok Untuk ingin mendapat pengakuan dari orang lain Nah ini orang-orang yang pamer ini juga sama Mereka pamer supaya diterima Supaya diakui Ya Supaya diakui gitu Intinya sebenernya itu sebenernya Pamer kebaikan Pamer kelucuan Pamer kepineran Yang sebenernya ya Pengen dianggap penting Pengen dianggap hebat Pengen dipuji Gitu kan Puji itu kan sebenernya Mendapatkan pengakuan dari orang kan Mendapatkan penerimaan dari orang Wih hebat lu Wih pintar lu Wih lu baik banget ya Wih lu keren lu Wih lu hebat lu Ya Pamer segala macem Pamer handphone baru pun ya Wih handphonenya keren banget lu Kita merasa Yes Yes gitu Kita merasa berhasil Mengambil hati Orang-orang di sekitar kita Gitu Dan kita merasa diterima oleh mereka Kita merasa Menjadi bagian dari Dari kelompok itu Anggap ya Oke kalau kamu merasa video ini Memberikan manfaat buat kamu Jangan lupa subscribe Like Share Dan komen juga ya Buat video ini Kelas Cinta.com Love better With better Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax